Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini saya akan menguraikan kelanjutan dari salah satu bagian dalam menelaah hubungan fungsional antara komponen dalam sistem peradilan pidana. Nah, video yang lalu sudah saya sampaikan hubungan fungsional antara penyelidik, penyidik, dan penuntut umum. Nah, hari ini kita beranjak lebih lanjut hubungan fungsional dari penuntut umum, kekuasaan kehakiman, dalam hal ini adalah hakim dan atau pengelian negeri dengan lembaga pemasyarakatan atau sering disingkat dengan istilah lapas. Nah, sebelum kita masuk kepada penguraian hubungan fungsional, maka perlu dipahami bahwa hubungan fungsional itu sebenarnya dapat kita lihat dari uraian mengenai konsep penuntutan itu sendiri. konsep penuntutan itu sendiri. Nah, di dalam pasal satu angka tujuh kuhab dimuat konsep hukum tentang penuntutan. Nah, di sini membutuhkan tidak hanya sekedar kemampuan membaca secara orisinal ya, artinya kemampuan membaca itu secara orisinal penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengelian negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Nah, itu teknik pembacaan tingkat dasar dan sedangkan bagi ilmuwan atau juga bagi mahasiswa fakultas hukum membaca suatu konsep itu tidak hanya sekedar dibaca tapi perlu dicari maknanya Apa makna dari konsep penuntutan ini? Nah, pencarian makna itu harus dipahami mulai dari rangkaian rangkaian kata-perkata prase-perprase dalam satu kalimat yang utuh tergantung dari tujuannya ingin mencari apa Jadi sebenarnya dalam satu konsep itu memiliki ada beberapa makna tergantung kita mencari apa Nah, dalam tematik hari ini yang kita ingin cari adalah hubungan fungsionalnya Kalau hubungan fungsional berarti berbasis kepada fungsi fungsinya beruntung umum maka kita perlu cari adalah apa yang menjadi wawenangnya Nah, cara membaca seperti tadi itu harus disertai dengan teknik untuk memilah-milah Nah, ini contoh contoh dari saya bagaimana cara memilah suatu kalimat memotong suatu kalimat atau suatu kata memberikan makna suatu kata atau memberikan makna suatu prase yang tujuannya untuk memperjelas apa fungsi dari penuntutan atau penuntut umum Nah, disini kita bisa melihat ya ada dua dua kalimat dua potong kalimat yang saya highlight satu kuning dengan huruf merah dan satu hijau dengan huruf hitam penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana nah, kata untuk melimpahkan perkara pidana itu menunjukkan adanya kewajiban ya bagi penuntut umum setelah di sesi yang lalu saya menjelaskan ya saya menjelaskan adanya hubungan fungsional dari penyidik dengan penuntut umum berkaitan dengan pelimpahan berkas perkara dari proses penyidikan ke proses penuntutan dimana hubungan fungsionalnya saat itu ya Anda bisa tonton lagi video sebelumnya nanti linknya ada dalam deskripsi saya tuliskan ketika penyidik melimpahkan berkas perkara kepada penuntut umum ya kalau puhab menggunakan istilah jaksa peneliti tapi terkadang karena kekurangan SDM jaksa peneliti itu sendiri nantinya juga berperan sebagai penuntut umum pada tahap satu maka jaksa peneliti atau penuntut umum diberikan kewajiban untuk meneliti berkas tersebut baik dari sisi aspek formil maupun material nah ketika penuntut umum mengemandang bahwa berkas tersebut belum lengkap maka hubungan fungsionalnya adalah penuntut umum memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melengkapi berkas perkara tersebut ya nah ini yang perlu Anda perhatikan bahwa setiap proses itu ada jangka waktunya ya penuntut umum memberikan petunjuk kepada penyidik penyidik punya kewajiban dengan jangka waktu tertentu ya nanti di KUHAP Anda bisa cari itu pasalnya berapa lama penyidik harus melengkapi berkas itu ya kemudian dibalikan lagi kepada penuntut umum atau jaksa peneliti nah ketika jaksa peneliti sudah menganggap berkasnya sudah lengkap maka hubungan fungsional kedua adalah penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti ya kepada penuntut umum tahap kedua ya dilimpahkan semua nah ketika sudah dilimpahkan semua berkas tahap kedua maka status tersangka berubah menjadi terdakwa ya berubah menjadi terdakwa untuk dilimpahkan di pengadilan nantinya nah disini anda bisa melihat setelah dilimpahkan tersebut maka penuntut umum memiliki kewajiban ya memiliki kewajiban untuk mempersiapkan ya mempersiapkan berkas perkara tersebut ya kalau kemarin sempat saya singgung adanya kewenangan melakukan pemerintahan tambahan itu dalam konteks mempersiapkan proses selanjutnya yaitu melimpahkan ke pengadilan nah tapi kemudian proses pelimpahan itu tidak hanya sekedar melimpahkan penuntut umum diwajibkan oleh UHAP untuk pula melampirkan surat ya kalau disini dengan dengan menggunakan bahasa dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus nah artinya melampirkan surat ya surat permintaan agar pengadilan negeri menunjuk hakim ketua pengadilan negeri menunjuk hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara tersebut ya itu terlihat hubungannya ya hubungan fungsionalnya nanti dengan adanya surat permintaan tersebut maka nanti pengadilan negeri ketua pengadilan negeri akan menunjuk hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut nah hubungan fungsional yang lain dapat juga kita kaji secara sistematis ya penafsiran sistematis antar pasal dengan pasal antar ayat dengan ayat misalnya dari kata penuntut umum ya kita bisa mengambil penafsiran sistematisnya melalui pasal 1 angka 6 huruf B UHAP yang menjelaskan penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang nah disini ya jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini artinya oleh UHAP untuk melakukan penuntutan ya tadi penuntut sudah saya jelaskan dan terlihat hubungan fungsionalnya dengan pengadilan negeri ya dengan kekuasaan kehakiman dengan hakim dan melaksanakan penetapan hakim nah jadi di ujungnya apa di hulunya ya itu ada apa namanya proses pelimpahan perkara di akhirnya ada proses eksekusi ya melaksanakan penetapan hakim nah jadi ada proses di akhir itu jadi jaksa tidak berhenti di ujung dilimpahkan kemudian selesai gitu ya tapi di ujung setelah diputus hakim mengeluarkan keputusan maka penuntut umum memiliki kewajiban untuk melaksanakan putusan tersebut nah sehingga di dalam meranah hukum acara pidana yang disebut sebagai eksekutor itu adalah penuntut umum ya jadi bukan jaksa ya karena seorang jaksa belum tentu penuntut umum ya tapi penuntut umum sudah pasti jaksa karena ini bahasanya kan seperti ini penuntut umum adalah jaksa yang diberi wawenang nah jadi di kejaksaan itu kan banyak jaksa tapi belum tentu kejaksaan tersebut diberikan wawenang untuk lakukan penuntut umum nah itu itu maknanya seperti itu nah disini juga terlihat hubungannya mulai dari konsep penuntut umum dan penuntut terlihat hubungannya antara apa antara penuntut umum dengan kekuasaan kehakiman dalam hal ini adalah hakim nah dari sini kita sudah bisa lihat hubungan fungsionalnya itu sudah terlihat dengan jelas tapi kalau kita baca pasal satu pasal kemudian hanya membaca secara cepat kemudian hanya dihapal saja gitu ya tapi tidak melakukan penafsiran sistematis maka Anda akan kehilangan makna hubungan fungsional yang sebenarnya itu ada ya di dalam rangkaian pasal di KUHAB oke nah setelah jaksa itu atau penuntut umum itu diberikan wawenang dalam mencapai suatu pelimpahan perkara maka di dalam pasal 143 itu juga memberikan kewajiban bagi jaksa untuk memberikan fotokopi dari surat pelimpahan perkara tersebut selain kepada hakim juga kepada terdakwa atau kuasanya atau lawyernya dan juga kepada penyidik itu bisa dilihat di pasal 143 KUHAB artinya disini juga ada hubungan jadi bukan satu hal yang sifatnya rahasia berkas dakwaan tersebut dan surat pelimpahan perkara tersebut bukan bersifat rahasia karena 143 itu memerintahkan agar fotokopinya diserahkan juga kepada terdakwa dan penyidik kalau kita cermati penjelasan dari pasal 143 ayat 4 khususnya itu justru yang dimasuk dengan berkas perkara itu termasuk di dalamnya adalah surat dakwaan nanti kita sesi berikutnya membahas soal surat dakwaan nah ini juga hubungan fungsionalnya dengan penyidik gak putus nih jadi salah kalau mengatakan bahwa sudah masuk penuntutan kemudian apa namanya seolah-olah terputus dengan penyidik tidak tetap terjalin disini terlihat jalinannya adanya kewajiban untuk menyerahkan itu nah bagi terdakwa memperoleh memperoleh kopi dari berkas perkara dan surat pelimpahan serta surat dakwaannya itu merupakan penghormatan terhadap hak asasi dari terdakwa yang bertujuan untuk mempersiapkan pembelaannya jadi nanti ada sesi sesi pembelaan nah setelah dilimpahkan kepada hakim kepada pengadilan melalui kepanitraan nanti dari panitra itu naik ke ketua pengadilan negeri dari ketua pengadilan negeri itu nanti menunjuk hakim majelis hakimnya untuk memeriksa nah dari sini sebenarnya ada tugas anda nih untuk memahami setelah dilimpahkan berapa lama itu di kepanitraan pendaftaran itu dari pendaftaran sampai ke ketua pengadilan negeri berapa lama dari ketua pengadilan negeri ke majelis hakim proses menunjuk majelis hakim itu berapa lama itu ada waktunya semua ditentukan oleh puhak nah anda harus mencari tahu pasal itu berapa lama memang bersifat teknis tapi ketika turun dalam praktek itu perlu kita tahu berapa lama waktunya nah ketika sudah dilimpahkan maka mengacu kepada pasal 1 angka 8 jumto angka 9 maka kita tahu hubungan fungsional yang berikutnya adalah hakim itu memiliki wawonan untuk mengadili untuk mengadili mengadili itu dalam pasal 1 angka 8 dan angka 9 itu menunjukkan mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima memeriksa dan memutus perkara sebenarnya kalau tujuannya adalah memenuhi apa tujuannya adalah mencari tahu hubungan fungsional cukup sampai disitu kita membacanya oh berarti setelah dilimpahkan hakim punya kewajiban menerima memeriksa dan memutus tiga tindakan tersebut di dalam UHAP masuk dalam satu konsep hukum namanya konsep mengadili nanti baru kalimat berikutnya memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini itu juga satu konsep yang nanti kita bisa pelajari kita bisa bedah lagi maknanya tapi kaitannya dengan tujuan mencari hubungan fungsional kita cukup sampai kepada frasa mengadili adalah menerima memeriksa dan memutus nah kemudian mengacu kepada pasal 278 kepada pasal 278 yang merupakan juga suatu apa namanya suatu pengaturan suatu pengaturan bagi jaksa bagi jaksa untuk memenuhi kewajiban-kewajiban memenuhi kewajiban-kewajiban yang sudah ditentukan oleh KUHAB dalam kaitannya dengan memenang secara atributif tersebut nah jaksa mengirimkan tembusan berita acara jadi setelah hakim memutus ini ya pasal 191 193 kalau Anda lihat itu merupakan jenis-jenis putusan ada bebas ada putusan pemindanaan ada putusan lepas dari lepas dari hukum nanti akan kita pelajari jenis-jenis itu tapi pasal 193 191 hingga 193 itu menunjukkan salah satu dari rangkaian tindakan hakim dalam mengadili setelah diputus maka balik lagi nih kepada kewenangan jaksa nah pasal 278 itu menjelaskan jaksa mengirimkan tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani olehnya nah jadi setelah diputus jaksa buat berita acara penuntut umum tadi membuat berita acara kepala lembaga pemasyarakatan dan terpidana kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dan panitra mencatatnya dalam register pengawasan dan pengamatan nah artinya berita acara tadi itu itu nanti akan diberikan kepada lapas tadi kita ingat ya di pasal sebelumnya ya ya di pasal sebelumnya ini bahwa apa namanya jaksa ya nah ini ya jaksa melaksanakan putusan melaksanakan perataman hakim nah disini pasal 278 merupakan lanjutan ya lanjutan dalam memberikan kewajiban kepada penuntut umum yaitu walaupun menggunakan kata mengirim ya tapi sebenarnya kan juga dalam artinya juga membuat itu sebenarnya ya membuat berita acara nah tembusannya diberikan kepada kepala lapas dan terpidana ya jadi terpidana jadi kalau sudah masuk ranah penuntutan dia bernama memilih apa menyandang status terdakwa setelah diputus dan ternyata dia diputus bersalah gitu ya misalnya ya dia diputus bersalah maka dia menyandang status terpidana berita acara tadi itu mengenai mengenai putusan hakim pelaksanaan putusan hakim itu tembusannya diberikan kepada apa namanya diberikan kepada kepala lapas dan juga kepada terpidana juga harus menerima itu dan juga kepada panitra dari pengadilan nah panitra panitra yang mana nih panitra pengganti ya kalau nanti anda lihat di persidangan kan di belakang hakim itu selalu ada orang yang mengetik mencatat seluruh peristiwa dalam persidangan itu yang disebut sebagai panitra nah kita mengenal dengan istilah panitra pengganti ya diberikan tembusan itu kepada panitra pengganti pada panitra nah panitra kemudian kalau dilihat dari pasal 278 dia mencatatkan berita acara tersebut di dalam register pengawasan dan pengamatan nah di KUHAB ya di KUHAB itu mengenal istilah pengawasan dan pengamatan itu bagian dari wawenang hakim ya bahkan pengawas dan pengamat itu merupakan suatu jabatan tertentu yang diperoleh oleh hakim berdasarkan penunjukan dari ketua penggilan negeri nah disini anda bisa lihat hubungan fungsionalnya ya antara hakim sebagai pengawas pengawas dan pengamat kepada terpidana yang dia putuskan ya kepada hakim pengawas dan pengamat yang memutuskan hakim pengawas dan pengamat ini yang kemudian punya kewajiban kewenang dalam bentuk kewajiban untuk melakukan pengawasan dan pengamatan nah ini yang perlu anda cari nanti dalam KUHAB berkaitan dengan apa sih fungsi hakim pengawas dan pengamat nah tapi pada intinya karena hakim pengawas dan pengamat itu bagian dari pengadilan bagian dari kekuatan kehakiman maka hubungan fungsionalnya itu terlihat pengadilan negeri tidak bisa memutus setelah diputus kemudian lepas tangan KUHAB memerintahkan tetap dilaksanakan pengawasan dan pengamatan ya itu terlihat lagi tuh hubungan fungsionalnya oke oke nah dari urayan-urayan tadi ya maka juga ditambah dengan sesi-sesi sebelumnya hubungan fungsional penyelidik penyelidik-penyidik jaksa maka di akhir dari sesi hubungan fungsional anda harus mengerjakan tugas tugas individual sudah saya berikan di dalam link google drive ya ini juga sudah saya sampaikan kembali dan saya ingatkan lagi kepada anda untuk mempelajari lebih detail mengenai waktu per waktu timingnya timing dari penyerahan satu ke satu itu berapa lama ya dari jaksa ke hakim berapa lama jaksa ke panitra berapa lama panitra ke ketua pengendiran berapa lama ketua pengendiran menunjuk majelis hakim berapa lama itu perlu anda pelajari ya memang kalau waktu itu sifatnya harus dihapal ya tapi kalau definisi bukan cuma dihapal tapi dipahami oke sampai disini ya nanti link-link yang dibutuhkan akan saya muat di dalam deskripsi di bawah ya anda tinggal mempelajari ulang kaitan-kaitannya baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video